Intro Lihat dunia dengan cara berbeda Samput hari The M semangatmu Buka jendela, dapatkan informasi Menjadi sumber inspirasiku Kreatif dan syarat inovasi Memberi satu huasa baru Kreatif, you're my inspiration Kreatif, but you can never buy Contokita Kreatif, you're my inspiration Kreatif, you keep the best for me and you Kreatif, you keep the best for me and you Kreatif, you're my inspiration Kreatif, you're my inspiration Jadi inspirasi bersama. Terima kasih sudah menonton! Oke, biar lebih semangat. Oke, selamat pagi. Gimana caranya? Berbintang. Keceklosan pasir sasak. Ya, 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 ya. Oh, oh. Yes. Pak sakit. Pagi, pagi. Oke, selamat pagi ya pemirsa ya. Kita balik lagi berhormati kamu dengan... Tentunya bakalan menyibukkan informasi-informasi yang menarik buat... Kalian semua yang ada di sana. Bersama. Aku. Dan aku di sini. Yang cantiknya membahana cetara. Iya, dan kau di sana. Selamat pagi. Kamu ucapkan selamat pagi buat semua pemirsa yang ada di mana saja. Yang pagi-pagi hari ini mungkin sedang beraktifitas. Yap. Yang sedang melaksanakan tugasnya. Yang sedang sibuk-sibuknya. Ya. Yang lagi istirahat kuliah ya. Mungkin yang sempat-tempatin buat nonton kita dulu. Ya. Baik banget. Dan tetap semangat pagi. Ya. Pagi, pagi, pagi semua. Apalagi yang lagi banyak-banyak pekerjaannya di pagi hari ini. Ya mas, ini harus dimulai dengan semangat. Betul sekali. Karena semangat pekerjaannya gak bakalan selesai. Hmm. Dan buat semua pemirsa juga yang mungkin sehari ini punya agenda yang padat. Begitu ya. Yang mungkin lagi banyak-banyak jadwalnya ini. Mungkin ada yang lagi. Nah, berhubung bahwa sekarang itu sedang nuansa maulid nabi ya. Oh ya? Iya. Maulid. Buat yang lagi sibuk-sibuk nyiapin jajan gitu ya. Iya. Anda mungkin siap-siapin baju. Mau pergi makan-makan. Perbaikan gizi ya. Hmm. Betul. Kayaknya anda harus sering-sering mencari undangan maulid deh Pak. Untuk perbaikan gizi. Ya jadinya. Biar lebih berisi gitu Pak. Ini sebenarnya sudah agak-agak berisi ini. Oh gitu? Agak. Agak. Belum berisi. Isinya apa Pak? Isinya apa? Ini banyak lemak Pak. Iya pemirsa. Buat kalian yang mungkin sekarang lagi nyusun schedule-nya di rumah. Yang sedang nyusun. Oke hari ini kita pergi kemana? Karena uniknya ini Mbak Kor. Di Lombok. Di Lombok Nusa Tenggara Barat. Itu uniknya. Kalau perayaan maulid. 12 Rabi awal. Peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu agendanya di Lombok itu satu bulan penuh. Jadinya full. Betul sekali Bu. Dan mungkin pemirsa yang ada di luar Lombok gitu ya. Ya kamu tahu juga nih keunikan-keunikan. Dari perayaan maulid Nabi Muhammad SAW yang ada di Lombok ini. Jadi kalau mungkin kalau di luar ya. Cuma dirayakan pada saat 12 Rabi awal saja. Tapi seperti Budi bilang tadi pemirsa. Kalau di Lombok itu dirayakan satu bulan penuh ya. Betul sekali. Itu bisa jadi ajang perbaikan gizi loh Pemirsa. Seperti yang tadi Budi bilang ya. Jadinya buat kalian yang perlu perbaikan gizi. Momen maulid ini sangat tepat. Iya. Kalau kamu merasa kurang gizi. Pas maulid datang aja ke Lombok pemirsa ya. Pak walaupun gak diundang. Udah datang aja. Masa lagi gitu. Iya. Karena rata-rata di Lombok Nusa Tenggara Barat. Kalau maulid itu. Hampir di semua wilayah itu. Mereka terjadwal Mokor. Iya betul. Jadinya misalnya wilayah Lombok Tengah maulidnya ada yang mulai dari pertengahan. Eh awal. Awal bulan. Pertengahan sampai awal. Jadinya satu bulan penuh itu. Dia full maulidnya. Full ya. Itu mungkin bisa menjadi wisata kuliner juga ya. Iya. Itu bisa jadi program pemerintah juga Bud. Untuk menaikkan wisata kuliner gitu ya. Betul. Karena kan kita bener-bener sedang. Diborong gitu ya. Untuk pariwisatanya sendiri kayak gitu. Betul. Kita memang ngomong-ngomong tentang tradisi ya. Di sederhana wilayah itu pasti punya tradisi yang berbeda-beda. Kalau di Lombok sendiri. Tradisi. Kalau maulid ini kan banyak nih. Tempatnya di Lombok Nusa Tenggara Barat ini. Tempat-tempat maulid. Kan ada khas tradisi yang dimiliki apa saja Mokor. Apa aja ya. Kalau misalnya kamu cukuran rambut gimana Bud. Cukur rambut. Cukur rambut biasanya sih. Cukur rambut ini cukur rambut gitu. Aku punya rambut ya. Itu rambut palsu. Ini ini. Jangan dibuka. Jangan dibuka. Saya buka aja Pak. Saya buka aja Pak. Jangan. Jadi dikit aja Pak. Nanti aku jadi Dedy kompor nanti. Dedy kompor. Dedy kompor ya. Ini rambut palsu ini. Oh gitu. Coba sedikit Pak. Sedikit Pak. Aduh. Asli ya. Asli ya. Asli ya. Asli ya. Saya pakai lem ya. Saya pakai lem. Ya jadinya tradisi berkaitan sama rambut di Lombok Musa Tenggara Barat itu memiliki satu tradisi yang unik. Apaan dong. Ya jadinya hampir semua darah anak-anak lombok biasanya gak heran dengan tradisi yang namanya itu ngurisan. Ya ngurisan atau lebih disebut dengan cukur rambut bayi Pak. Emang tradisi ini sudah lama dilaksanakan di Lombok Musa Tenggara Barat dan dilakukan pada bayi yang baru lahir dan berumur di bawah 6 bulan. Biasanya itu dilakukan di masjid-masjid ya. Tapi kayaknya kalau kamu dulu Bu dikurisnya di ini deh kayaknya ya. Masalahnya saya. Di jalanan ya. Enggak. Saya baru lahir. Ya. Saya baru lahir yang dikumis itu bukan rambut. Yang dikuris bukan rambut. Terus? Kumis. Oh kumis. Jadi kamu pas lahiran udah kumisan dulu gak? Iya. Saya baru lahir udah kumisan berewokan jadinya waktu ngurisan itu. Kamu sempet lahiran juga? Saya pernah kecil gak ya? Didorong-dorong langsung lahir. Cuma-cuma udah kumisan. Iya. Genggotan gini ya. Bisa jadi. Terus yang dicukur yang dikuris itu ternyata kumis-kumis. Terus uniknya kalau misalnya waktu aku dikumis itu bukan gunting sembarangan yang dipakai. Jadi kalau gunting sembarangan itu patah langsung guntingnya. Yes. Oke. Memang tradisi ngurisan ini pemirsa ya. Di bulan Maulid itu menjadi apa ya. Kesempatan gitu ya. Untuk mengadakan acara ngurisan ini pada bulan-bulan Maulid seperti itu. Tapi selain ngurisan ada juga tradisi-tradisi yang memang seperti hitanan juga banyak dilakukan pada saat Maulid pemirsa. Dan juga buat karena di lombok Nusa Tenggara Barat ini terkenal dengan mayoritas yang seribu masjid ya. Pulau seribu masjid ya. Pulau seribu masjid ya. Kebanyakan mayoritasnya merupakan mayoritas muslim. Jadinya pada saat momentum Maulid itu biasanya setiap keluarga itu yang. Ini biasanya kan pernah kecil juga Pak Kor. Saya langsung besar Pak. Maaf ya. Ya jadinya buat kalian yang. Maaf ya. Saya anti. Saya anti sama. Iya-iya. Yayain aja. Kita beli iya juga enggak kan. Yang penting di yayain aja dulu ya. Ya disana biasanya kalau Maulid itu mereka berlomba-lomba untuk hatam Al-Quran. Oh betul Bang. Kamu hatam ini berapa Bu? Saya sebelum masuk TK Uta udah hatam. Oh gitu. Hatam Iqruh. Udah hatam. Itu hatam. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa inna lillahi wa inna ilahi wajibu. Saya masih hidup Pak. Iya-iya. Betul. Nah itu jadinya biasanya di kampung. Di tradisi wilayah-wilayah tertentu. Biasanya di Dusun itu kalau merayakan Maulid itu. Tidak hanya dengan ngurisan. Jadinya buat mereka yang punya anak itu biasanya mereka melakukan hatam Al-Quran. Ya betul. Mereka yang pernah menghapal Al-Quran langsung dites ngaji disana. Jangan menghapal aja. Dan diberikan predikan disana. Ya yang pastinya kalau udah hatam udah bisa baca Al-Quran itu langsung ya. Betul. Mungkin lebih tepatnya syukuran gitu ya. Oke. Biasanya juga kalau udah ngurisan kemudian hatam Al-Quran itu dibarengi dengan tradisi ruah. Ruah istilahnya. Baik di masjid maupun di rumah. Nah ruah itu tradisi semacam mereka berkumpul. Yes. Makan bersama. Makan bersama. Itu yang dinantikan. Nah betul sekali. Iya. Tapi ini ada yang unik selain kalau misalnya kan memang di kebanyakan daerah di Pulau Lombok ini. Ngurisan udah lazim lah ya. Tapi. Yang apa tadi namatannya namanya ya. Oke. Kemudian juga yang hitanan itu yang biasa. Nah ini ada salah satu di daerah yaitu di daerah Dasanbele. Dasanbele itu dimana ya Put ya? Ini terdapat di Dasanbele ini di Bayan. Lombok Utara. Yes. Nah di sana. Di sana terkenal Bayan Beli itu merupakan salah satu wilayah tempat penyebaran Islam pertama. Masuknya kerajaan Islam di wilayah Nusa Tenggara Barat. Nah betul sekali. Di sana itu ada tradisi pada saat maulid yaitu membunyikan gerantung. Tradisi musik gerantung namanya. Jadi gerantung itu Put. Alat musik tradisional yang dibuat itu selama 24 jam lebih. Di tanpa henti. Eh bukan dibuat maksudnya dibunyi. Jadinya selama 24 jam itu mereka tidak istirahat. Kemungkinan sih begitu Pak. Luar biasa. Misalnya kan orangnya kuat-kuat Pak. Atau mungkin sambil begini. Terus ada yang dayang-dayangnya. Minumin dulu minumin. Tinggal minumin. Luar biasa. Kita harus karena memang wilayah Indonesia dan juga khususnya ini kan terdapat banyak suku. Mereka mempunyai budaya dan tradisi tersendiri yang unik-unik. Nah di desa Bayan Belik Lombok Utara ini juga mereka biasanya melakukan tradisi maulid ini secara bergantian Mbak Kor. Jadinya penduduk asli di sana itu merakukan ritual-ritual tersendiri. Seperti kemarin ini baru selesai dari kemarin. Dan di sana uniknya Mbak Kor ini kalau kita sebagai tabu undangan pergi maulid ke sana. Karena ketika kita masuk wilayah itu kita dipakaikan semacam baju tradisional itu. Baju khas. Jadinya kalau masuk ke sana harus pakai gituan. Harus pakai kebaya. Kebaya. Itu memakai kebaya khas yang dimiliki oleh suku Sasar. Dan di sana itu yang unik juga karena memang tradisi itu kita nggak boleh memakai dalam maulid. Oh begitu? Iya. Kamu nggak deh. Kamu nggak mau ke sana deh. Dan mereka karena berdasarkan kepercayaan mereka itu kita harus suci. Sebenarnya ini yang saya baca dan saya terima informasi yang diterima dari teman-teman. Saya belum sempat. Kira-kira dia pernah ke sana terus nggak pakai daleman kan? Iya karena memang itu tradisi. Yang lebih unik lagi kalau di Lombok Utara itu ya pemirsa ya Bu. Di sana itu ada namanya Praja Maulid. Nah Praja Maulid ini itu ada filosofinya. Dia menggambarkan proses terjadinya perkawinan langit dan bumi. Wow. Jadi langit sama bumi dikawinin. Ya mungkin mas kawinnya adalah? Seperangkat alat sholat dibayar ke ini. Bukan Pak. Terus apa? Mas kawinnya awan-awan indah yang ada di sana. Atau mungkin bintang-bintang bisa menjadi mas kawin. Oh bintang-bintang itu lebih jadi saksi Pak. Tapi bintang tadi malam dia hilang. Rata-rata bintang tadi malam itu setelah saya melihat bintang itu mereka hilang. Kenapa Pak? Dia pindah ke matamu. Aaaaaaah. 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 Ya dan juga biasanya kalau di sana Mbak Kor tidak hanya Praja Maulid. Juga dilakukan di salah satu wilayah yang ada di Dasan Agung Mataram. Nah di Dasan Agung Mataram dia juga melakukan semacam tradisi Praja. Oh ya. Praja itu biasanya ini kan seperti yang kita bilang tadi Hitanan. Yes. Nah biasanya sebelum Hitanan mereka diarak dulu. Oh. Dinaikkan di atas Praja. Nah kemudian mereka diarak mengelilingi kampung Dasan Agung. Begitu Mbak Kor. Dan itu pakai musik-musik ya. Iya. Oke. Tapi Bud kita kan dari tadi ngomongin tentang ini tradisinya aja gitu ya. Sekarang pastinya yang kalau kita ngomongin tentang tradisi ya. Pastinya tidak lepas juga dari kulinernya. Nah makanan khasnya. Begitu ya. Seperti yang kita bilang tadi ya. Mulan perbaikan gizi. Wah aku jadi eloran kan ya. Eloran. Eloran. Kalau ada pemirsa yang membawain jajan Maulid ke GTV juga boleh ya. Gak apa-apa. Kita terima dengan lapang dan dada. Kalau ada yang mau. Ikhlas. Gak apa-apa. Kita pasti datang ya Bud ya. Betul sekali. Dimana ada makanan disitu ada saya. Makan Pak. Iya. Makan Nik Pak. Makan Pak. Makan-makan. Dan apa aja makanan khas yang banyak di Lombok ini Mbak Kor. Ya. Biasanya Maulid itu dia kan punya ciri khas makanan tertentu. Apa aja? Kalau kamu tahu. Kalau kamu inget-inget. Kalau kamu sadari gitu Bud ya. Di Lombok ini banyak banget kuliner-kuliner khasnya. Iya. Pada saat ini. Tradisi Maulid Ustam Mama. Seluruh Salat. Itu jajanan yang disiapkan gitu ya. Dalam rangka menyebut itu banyak banget. Kalau menurut aku dari segala peringatan. Entah itu kalau Isra Mirat. Kemudian. Pokoknya dari hari-hari besar Isra. Hari-hari besar Isra. Seperti itu. Menurut aku yang paling banyak menyediakan. Makanan. Makanan. Beranek kemacam itu adalah pada saat Maulid. Betul sekali. Dan dia punya ciri khas makanan ketika Maulid itu ada namanya nasi rosun. Nasi. Nasi rosun Pak. Nasi? Rasun. Nasi rasun ya. Nasi rasun. Jadinya. Nasi rasun itu biasanya dia berbentuk beras yang dikuningkan. Iya itu ketan Pak. Beras-beras kuning ya. Ketan dikuningkan. Kemudian diatasnya itu ada taburan. Taburan ayam. Ya taburan ayam. Ada serondengnya juga. Waduh. Pak itu bisa dilihat nggak sih Pak. Nasi rasunnya Pak. Biar lebih menggoda gitu kan. Gimana? Biar pemisah juga di rumah. Bukan kita berdua aja ngelaper. Biar pemisah dulu mah juga kepengen gitu ya. Adik pada-pada lapah nih ya. Adik pada-pada lapah. Adik pada-pada lapah. Biasanya ini kalau Maulid. Nasi rasun ini biasanya makanan wajib yang harus ada. Iya. Kalau misalnya nggak ada nasi rasun berarti bukan Maulid namanya ya. Iya betul sekali. Itu cuma Mekela namanya ya. Nah ini nih. Pemirsa. Ya Allah. Ya Allah kemaiknya. Ya Allah kemaiknya. Ya Allah kemaiknya. Janju nih. Yang lagi Maulid nggak sih Pemirsa? Boleh deh ya. Sumbangkan ke sini ya. Dapat pahala juga kan Pak. Ya mau langsung bawain kita langsung di sini nggak apa-apa. Kita terima saja langsung ya. Apalagi gratis Pemirsa. Jangan dibeli Pak. Nasi rasun itu nggak dibeli Pak. Itu gratis sebenarnya ya. Dan biasanya. Aduh jadi pengen pulang deh saya ini. Ampun. Pengen makan nasi rasun kayaknya ada deh di rumah ya. Kemarinnya dapat Maulid ya. Biasanya Pemirsa ini kalau udah Maulid ini dia punya agenda banyak sekali. Kesana kemari makan nasi rasun tiap hari. Eh makanya kalau anak kos ini seperti kita ini nggak usah masak. Nunggu undangan. Pasar kamu kebiasaan ya. Pengalaman ya. Selama masih ada yang gratis why not. Tapi selain dikasih makan di sana ya. Kalau terimbul itu Pemirsa. Biasanya kita juga dikasih oleh-oleh gitu. Namanya kalau di lombong itu disebut dengan berkat. Berkat Maulid kayak gitu. Oh ini berkat Maulid. Ini jadinya oleh-oleh Maulid. Bawa satu kresek full ya. Satu kresek full ya. Apalagi ya para tuang guru. Aduh itu bukan satu kresek lagi. Satu mobil ya. Itu makanya waktu ada. Saya punya keluarga itu. Kebetulan sebagai tuang guru juga. Itu. Ya jadinya bener. Ini kalau udah bulan Maulid itu agendanya full. Dan rumah itu selalu full dengan makanan. Iya betul. Sampai makanannya? Sampai makanannya itu kita bagi-bagi ke orang. Biar nggak mubazir. Betul banget. Dan kalau misalnya Maulid itu bukan hanya jajan aja gitu ya. Dan disiapinnya. Jadi pas kamu misalnya diundang Maulid pemirsa oleh orang-orang yang ada di Lombok. Kamu bakalan disediakan oleh dua hidangan. Pertama itu dikasih. Jajan. Itu tergantung dari ini ya. Tergantung dari daerah. Masing-masing. Yang biasanya itu ada yang jajan duluan. Kemudian ada yang nanti duluan. Kayak gitu. Dan bukan hanya jajannya aja mubodha bud. Tapi. Makanannya juga ya. Makanan utamanya itu lauk paunya. Masya Allah. Allah. Bu akbar. Hati-hati lho. Kemarin kita udah bahas kolesterol lho bud. Bisa-bisa kolesterol ya. Ya jadinya banyak sekali makanan khas yang disuguhkan ketika Maulid. Itu seperti misalnya yang wajib ada ini pemirsa. Biasanya kalau kita pergi Maulid itu ke rumah sanak keluarga ataupun sanak swadara itu biasanya ayam. Ayam. Jadinya ayam pada menangis kalau bulan Maulid itu. Gorok saya. Gorok saya. Ya ayam. Giliran ya giliran sama kambing ya. Iya betul. Kalau kambing itu biasanya di hari raya kurban. Hari raya kurban itu kan kambing, sapi. Bang jangan lihat saya bang. Ya. Kambing, sapi. Hormat tuh. Hormat. Hormat. Iya. Nah kalau dibawalan Maulid itu biasanya yang ringan-ringan juga dia. Seperti ayam, bebek. Makan. Kemarin di rumahnya bang Zaid kita makan bebek ya. Iya betul sekali. Kemarin kita diundang juga. Makan banget ya. Kemarin ada ayam. Ada terus bebeknya bertelur duluan. Telurnya dimasak juga gitu. Pokoknya. Tapi kalau kamu favoritnya yang mana kira-kira? Kalau misalnya dari lombok. Kalau yang penting sebenarnya. Karena lombok itu terkenal dengan cabenya. Di mana ada ayam, di mana ada bebek, di mana ada makanan khas lainnya. Yang penting ada sambal kalau saya. Sambal ya. Yang penting ada sambal aman. Dunia aman. Apalagi sambalnya bang Lukman ya. Loh. Siapa itu? Ya di mana pokoknya kalau udah ada ayam. Terus di siit, 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 siit. Ini Mbak Kor. Kalau udah di siit. Di apa Pak? Oh siit itu kalau di lombok itu artinya di sobek, sobek, sobek. Sobek, sobek, sobek. Oh di suit. Di suit. Di suit. Di suit Pak. Bukan di suit Pak. Di suit Pak. Itu bahasa lombok tengah siit, siit, suit, suit. Bukan ayam kemudian. Oke, ayam sama-sama. Ayam suit. Mereka suit berdua nggak. Tapi dagingnya yang di suit. Ya di suir Pak. Di suir Pak. Bukan di pretence. Di suir. Apa? Suir. Suir. Suit. Suir. Suit. Nggak bisa saya bilang suir. Ya udahlah. Ya udahlah. Terus dicolet sama sambal Lukman. Aduh mama sayangnya. Lukman tuh pertanyaannya Lukman tuh siapa gitu ya Pemirsa ya. Oke. Tapi kita beralih ke ini aja Bu nih. Apa? Di. Sekarang kan tadi kan kita udah bahas tentang. Betul sekali. Maulid di Lombok gitu ya. Nah sekarang kita beralih ke priaian Maulid di luar Lombok dulu nih. Betul sekali Pemirsa. Tidak hanya Maulid itu dirayakan di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat. Ada beberapa wilayah di tempat lain yang juga melaksanakan Maulid dengan tradisi unik-unik tertentu. Seperti apa? Betul. Salah satunya nih di objek wisata Kars Ramang-Ramang. Loh. Berarti ini tempat wisatanya Ramang-Ramang gitu ya. Ramang-Ramang. Oh jadinya kita gelap-gelapan ya. Ramang-Ramang. Ramang-Ramang. Ramang-Ramang itu dimana? Ramang-Ramang. Pak nyebutnya tuh Ramang-Ramang. 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 Itu kayak sebuah lagu ya. Tapi itu di wisata Kars Ramang-Ramang ini cukup unik kayak Pemirsa ya. Peruniknya tradisi Maulid di objek wisata yang satu ini. Karena lebih dari 50 perahu digunakan oleh warga bersama wisatawan mengarak ratusan paket makanan. Makanan itu diarak di panjang sungai. Wah keren. Jadinya 50 unit perahu itu diisi dengan makanan terus diarak? Ya. Wah luar biasa. Dan itu di sungai. Kalau ikut di sana itu enak banget ya. Itu kalau kehabisan misalnya kita makan ikan di atas perahu, ikannya habis langsung ambil di sungai. Langsung dicolek di sampel yang tadi. Betul. Dan tradisi ini Pemirsa dilakukan oleh warga di Kecamatan Bontoa, Sulawesi Selatan. Mungkin bisa dilihatin ya Pak ya gambarnya. Ini ada di bawah Pemirsa. Kita bisa lihat di sini ya. Dilihat dari detik.com ya Pemirsa ya. Paket uniknya tradisi Maulid di objek wisata Kars Ramang-Ramang. Dan juga ini ada 8 tradisi unik perayaan Maulid. Ini ada di daerah Cikwang. Ini Cikwang. Cikwang. Ya ini ada di Sulawesi Selatan. Ini ada sebuah tradisi menyambut peringatan Maulid Nabi yang diadakan di Maudu Lampoa Cikwang. Ini dalam bahasa Makassar Cikwang ini Mbak Korea. Oh ya. Ini perpaduan antara atraksi budaya dan juga ritual keagamaan yang digelar setiap tahunnya. yang biasanya sekali setahun di awal Rabiul Awal ya. Yang unik tradisi ini persiapannya memakan waktu 40 hari. Bayangkan. Oh. Rekomen banyak ya waktunya. Daripada Jilombok. Jilombok kan cukup 30 hari ya. Ini biasanya minyak itu makanan itu diperebutkan warga di sungai. Ini di sungai juga Mbak Kor. Seperti yang enggak jauh beda sama yang di Ramang-Ramang tadi itu. Ini semua makanannya dibawa di satu tempat. Kemudian di sana dia diperebutkan. Wih keren ya. Kemudian ada juga yang dari Pulau Madura. Wih yang dari Madura mana? Di Jawa Timur ya. Nama tradisi Maulidnya yaitu tradisi Mulden. Mulden. Kalau mereka Mulden. Mulden. Mulden kamu tahu enggak sih Mulden itu apa? Apa? Mulden itu bahasa Jerman. Mulden. 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 Jadinya ada kata. Mulden. Mulden. Oh iya. Mulden. Dan ini tak kalah menariknya ini. Ini yang saya mau kalau mau lihat di Bunga Lado. Di Bunga Lado. Yes. Tradisi Bunga Lado berarti bunga cabai. Tradisinya dimiliki warga Kabupaten Padang. Ini di Pariaman Sumatera Barat. Biasanya merupakan pohon hias berdaunkan uang. Wuh. Ini padang bro. Padang. Wih banyak sekali uang-uangnya Mbak Or. Bisa kita lihat di sana ada uang 50 ribuan. Ada uang 100 ribuan. Aduh. Ini uang asli. Ini mencapai puluhan juta rupiah. Wah. Wih. Jadi pos Maul ini ke sana aja ya. Ya. Dan uniknya uang-uang ini tidak semata-mata hanya dilakukan untuk pajangan saja. Yes. Uang-uang ini dikumpulkan oleh warga sekitar. Itu disumbangkan secara langsung di tempat ibadah. Jadinya uang-uang yang dikumpulkan ini pemirsa itu langsung disumbangkan ke masjid-masjid yang ada di wilayah sana. Keren. Oke. Keren ya. Aku pikir kita yang misalnya wisatawan bisa ngakil sembarangan aja gitu ya. Oh nggak boleh. Iya. Oke. Kemudian selanjutnya ada yang dari Jawa Barat nih. Dari Garut pemirsa nih. Di Garut itu memang unik-unik ya. Ini terdapat upacara ngelungsur pusaka. Wih. Ngelungsur pusaka. Dimana barang-barang pusaka ya peninggalan Sunan Rohmat atau Sunan Godok. Itu disebut setiap setahun sekali dibersihkan dan dicuci dengan air bunga-bunga. Kemudian digosok dengan minyak wangi supaya tidak berkarat. Dan itu dilakukan pada saat menyambut Maulid Nabi Sir Mohamad. Keren. Iya. Ini banyak sekali benda-benda pusaka seperti keris. Kemudian dan ini ada pedang juga. Ini biasanya dilakukan karena memang setiap daerah, setiap wilayah itu memiliki tradisi yang berbeda-beda. Iya betul. Ini tradisi yang dimiliki di Desa Lebak Agung, Kecamatan Karang, Pawitan. Di Banten ini ya. Tapi ngomong-ngomong kamu kan mandinya sekali setahun ya bud ya. Gimana kalau bulan Maulid itu kamu aja gitu yang dimandiin kalau di Lombok. Emang aku semacam benda pusaka begitu. Bisa jadi pak. Bisa jadi anda itu. Jangan-jangan aku ini benda museum yang lama menghilang kembali di perwujudan. Oh wali pak ya. Wah. Luar biasa. Wali, 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 wali. Ngomong-ngomong di GTP juga ada benda pusaka yang langka juga. Siapa? Ada Bang Sumadi namanya. Oh gitu. Ampun Ormat tuh. Ormat. Siapa itu? Itu biasanya dia muncul di daratan itu selama sekali seabad ya. Oh gitu. Ya. Satu lagi nih yang unik itu ada namanya Panjang Jimat. Wih. Bisa di pemirsa bisa lihat di layarnya ada Panjang Jimat. Panjang Jimat. Itu tradisi Maulid Nabi di Keraton Cirebon. Wih, Panjang Jimat. Di mana suaranya? Di dalam Sunan Gunung Jati. Kalau Sunan Gunung Rinjani nggak ada ya? Nggak ada. Kalau di Lombok biasanya banyak tokoh-tokoh nasional yang juga merupakan pahlawan-pahlawan pejuang. Seperti salah satunya yang kemarin itu Tuan Guru Bapak Maulana Sheikh yang merupakan tokoh nasional. Iya. Itu merupakan pahlawan nasional kita ya. Betul sekali. Oke. Itu dia pemirsa ya. Tradisi-tradisi unik Maulid Nusantara ya. Memang Indonesia itu kaya banget akan tradisi. Betul sekali. Indonesia kaya banget akan kuliner-kuliner makanan khas dan lain sebagainya. Yang itu memang harus kita jaga. Yang harus kita lestarikan. Lestarikan. Betul sekali. Betul sekali. Oke. Kita pemberdayakan diri sendiri dulu. Kalau gitu kita mesti sarapan dulu ya pemirsa ya. Iya dan nanti tetap di Get Morning kita akan menyajikan berbagai informasi-informasi unik yang bisa menjadi inspiratif para pemirsa di rumah. Oke tetap stay di Get Morning. See you. JTV Inspirasi Bersama. Kepala. JTV Inspirasi Bersama. Lihat dunia dengan cara berbeda sempur hari dan semangatmu bukan JTV Indian. Selamat pagi Indonesia Get TV, inspirasi bersama Selamat pagi Indonesia Get TV, inspirasi bersama Dan cara berbeda Samput hari the end semangatmu Buka jendela Dapatkan informasi Selamat pagi Indonesia Get TV, inspirasi bersama Samput hari the end semangatmu Buka jendela Dapatkan informasi Selamat pagi Indonesia Terima kasih. 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 Saya что-tima kasih. Terima kasih. dia agak-agak gitu sebenarnya yang bikin unik karena ini penghasilan uangnya yang sampai 148 miliar ini kalah gaji presiden Indonesia ini kan 6 tahun ya udah mencapai remaja gitu SMA ini bisa kayak 7 turunan ya mau dah aku kalau punya anak saya jodohkan sama anak ini mau dah aku enggak deh saya tidak mau berkhayal terlalu jauh oke itu informasi dari anak usia 6 tahun yang diambil dari www.mytionews.com keren oke dan kita juga masih punya informasi ini salah satunya yaitu dari koren 16 dawira bakti yang melakukan donor darah itu sudah bisa ditampilkan enggak videonya pak oke 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 memang ini kalau TNI itu banyak sekali agenda-agenda yang mereka lakukan ya misalnya dalam rangka ini dalam rangka ulang tahunnya dan kali ini ini dalam rangka hari Kertika wih luar biasa ya karena kemarin ada ini juga penghijauan penghijauan ini banyak yang dilakukan gitu ya karena memang TNI ini sebagai apa penjaga rakyat Indonesia betul sekali jadinya kalau enggak ada TNI ini negara ini bakalan dijadikan apa kamu kemarin pernah pas hari ulang tahun TNI pernah nonton ini enggak sih Merah Putih Memanggil oh iya sempat juga kemarin menonton kisahnya inspiratif juga buat kalian pemirsa bisa juga nanti dilihat di Youtube juga ya iya betul sekali kayaknya di Youtube belum ada deh pak oh iya karena kemarin masih masih bioskop ya oke dan itu bagus banget menginspirasi banget ya pemirsa ya oke sabar itu itu film itu mengulas tentang bagaimana perjuangan tentara nasional Indonesia aku sempat dulu sempat waktu kecil aku punya cita-cita juga kalau ditanya waktu SD oke Budi ini Bapak Budi ini Ibu Budi Kakak Budi mau jadi apa waktu besar ya sepo Ibu Guru itu tanya begitu iya yuk Bapak Budi absen dulu Ibu Budi mana Bapak Budi kalau Bapak Budi besar itu mau jadi apa kenapa aku Budi ini Ibu Budi tapi nama saya itu menjadi nama yang menjadi inspiratif bagi banyak orang iya betul karena memang setiap orang yang hidup zaman sekarang itu kalau gak kenal namanya Budi itu gak asik Pak kamu lanjutin cerita yang tadi iya jadinya waktu kecil itu kan kita sempat ditanya ini mau jadi apa jadinya ketika saya lihat TNI itu keren polisi itu keren oke saya mau jadi TNI tiba-tiba beranjak besar tinggi saya cuma segini-segini aja gak jadi saya jadi TNI oh begitu ya iya karena memang jadi seorang TNI itu kita harus kuat fisik harus tinggi kemudian kita harus sehat juga begitu karena kita harus menjaga rakyat negara kesatuan Republik Indonesia oke oke mungkin bisa ditimpel Pak beritanya oke sabar tapi masih berbicara ngomong-ngomong TNI nih Bud ya kalau misalnya Indonesia ini tidak ada TNI kamu bayangin aja deh gimana kita bisa dijaga kemudian gimana NKRI ini bisa utuh iya betul sekali banyak banget TNI-TNI yang ada di perbatasan itu ya yang bertugas disana menjaga keutuhan pulau-pulau yang ada disana oke sudah bisa ditampilkan Pak oke sebentar lagi kita akan menyaksikan informasi yang dilakukan online teman-teman dari anggota TNI dan Rem 162 Wirabati melakukan donor darah ini dia selamat menyaksikan check it out so menyaksikan capek segmen 3 dalam rangka menyebut hari Juang Kartika tahun 2017 jajaran Korem 162 Wirabati sudah melaksanakan berbagai persiapan termasuk rangkaian kegiatan bakti sosial Korem 162 Wirabati bekerjasama dengan PMI Lompok Barat menggelar donor darah yang diikuti seluruh personil dari jajaran TNI Polri serta masyarakat di Nusa Tenggara Parat hari Juang Kartika tahun 2017 dilaksanakan dalam rangka melestarikan tradisi Juang Prajurit TNI Angkatan Darah dan bukti nyata menunggal TNI dengan rakyat dan Rem 162 Wirabati Kolonel Infantik Farid Ma'ruf MA mengatakan selain dalam memperingati hari Juang Kartika kegiatan doroh darah juga sebagai bagian untuk menyehatkan badan kami adakan dalam rangka memperingati hari Juang Kartika tahun 2017 kami berterima kasih yang bisa mempaksimitasi sehingga kami bisa mencukupkan darah yang saya yakin saudara-saudara sangat berhati menyelamatkan saudara-saudara kita kemudian kepada para pendonor terima kasih untuk kegiatan donor ini tempat membantu melihatkan badan kita kegiatan donor darah kali ini diikuti oleh 600 orang darah dari pendonor yang didapat tersebut nantinya akan disumpangkan ke masyarakat yang sangat membutuhkan dari Mataram Nusa Tenggara Barat Tim Liputan Ket TV luar biasa buat para TNI tercinta semoga ke depannya bisa tetap jaya dan program-programnya juga lebih menginspirasi selamat hari Kartika juga selamat dan sepertinya untuk segmen 2 ini kita harus cukup disini dulu ya nanti kita ketemu lagi di segmen berikutnya dan di segmen berikutnya kita akan membahas satu tips unik dimana buat pemirsa yang biasanya mempersiapkan diri kalau baru lulus kuliah nah selanjutnya yang dilakukan yaitu mencari pekerjaan dan apa saja yang perlu kita persiapkan ini kita akan memberitahukan sedikit rahasia trik gimana biar sebelum kita melakukan persiapan untuk wawancara atau segala macamnya ketika mau melamat pekerjaan ini nanti kita akan bocorkan beberapa rahasia agar kalian cepat diterima di perusahaan yang diinginkan oke penasaran tetap di Get Morning bersama kita oke anda terpesona jangan terlalu terpesona oke gak apa-apa selamat menikmati selamat pagi Indonesia jaga TV inspirasi bersama lihat dunia dengan cara berbeda sebut hari dengan semangatmu buka jendela dapatkan informasi lihat dunia dengan cara berbeda sebut hari sebut hari sebut hari dan semangatmu buka jendela dapatkan informasi berbeda mencari 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 Sub indo by broth3rmax Ya, terima kasih kamu ucapkan Buat para pemirsa yang masih stay bersama kita Di Get Morning Untuk mengisi semangat pagi Anda Dan satu pada segmen Tiga kali ini kita akan bocorkan Sedikit rahasia kepada para pemirsa Yang biasanya ingin Melakukan sesi untuk Pelamaran Pelamaran? Kamu pelamar cewek? Pelamar siapa? Maksud saya, apa ya? Iya, pelamaran Iya, buat kalian yang mau melamar kerja Karena saat ini saatnya kita berbagi tips Buat kamu semua pemirsa Kalian kita akan berbagi tips apapun Oke, pemirsa Buat para pemirsa yang Saat ini Biasanya kalau udah nyari kerjaan Selesai kuliah Biasanya kalau ada yang selesai sekolah Langsung meminta kerja Terlebih, di wilayah Nusa Tenggara Barat Ini banyak sekali universitas Dan mereka harus mempersiapkan Sejak dini Untuk mencari Wah Iya Wow, wow Oke, karena kita berada di tengah-tengah kota pemirsa Iklan 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 Jadinya Buat Kalian para pemirsa Yang saat ini Sudah mempersiapkan diri Untuk mencari pekerjaan Sesuai dengan Kriteria yang diinginkan Oke, cita-citanya Mau jadi apa sebenarnya Mbak Kori? Kalau aku cita-citanya sederhana aja Apa? Pengen jadi orang berguna bagi Nusa dan bangsa Bagi agama keluarga Nusa dan bangsa Cukup Cukup jadi ibu yang baik buat anak-anak kita saja Oke Yang misalnya kali ini kita bahas Bagaimana trik super efektif menghadapi wawancara Betul sekali Oke, langsung menyebut Untuk yang pertama nih Apa yang harus dilakukan? Nah, buat kalian para pemirsa Sedikit bocoran ya Kalau biasanya Sudah melakukan lamar kerja Misalnya instansi ini ada salah satu instansi yang buka Misalnya Nah, kemudian kalian diundang untuk melakukan sesi wawancara Jadinya salah satu tips atau trik yang harus dilakukan buat pemirsa Biar kita terlihat berbeda menjadi pusat perhatian Yaitu pertama itu kita harus datang lebih awal Bila perlu kita harus menjadi orang nomor satu yang datang ketika wawancara Kenapa pemirsa? Kenapa pemirsa? Karena memang Di sana itu bakalan dilihat bagaimana kesungguhan kita untuk memasuki perusahaan tersebut Iya, jadi keseriusan kamu bisa dilihat dari Betul sekali Datang lebih awal gitu ya Karena itu akan menjadi nilai-nilai tersendiri bagi setiap perusahaan Kalau misalnya waktu wawancara kamu jam 9 gitu Tidak ada salahnya kamu datangnya jam setengah 9 gitu ya Atau jam 8 jambila perlu untuk mempersiapkan segala satunya Betul, dan tidak telat juga Kemudian selanjutnya ya Nah, kalau misalnya kamu sudah masuk ke tempat wawancara pemirsa Kamu bisa menjabat tangan interviewer ya Dengan tegas dan juga biarkan interviewernya memulai pembicaraan Kamu yaudah, kamu cep aja deh Kamu jangan sok tahu, jangan sok ramah gitu ya Ya, biarkan interviewernya dulu yang bakalan berbicara Oke, jadinya kalau kita baru datang itu Misalnya ini Oke, Ahmad Berdimun Artona di Kusumumi Harjo Jaisa Putra Nurman Silahkan memasuki ruangan saya Ya, langsung kita masuk dengan hormat Kita langsung jabat tangannya Ada apa di depan, Pak? Itu sebagian dari jabatan tangan Nanti kita jabat tangannya, gak apa-apa Oke, jadi misalnya contoh-contohkan Oke, selamat datang Kita cukup tersenyum sedikit, duduk yang rapi Iya, betul Kemudian selanjutnya, Mapa Bud? Iya, jadinya Biasanya sebelum wawancara Kita harus mempersiapkan segala sesuatunya Yang ini kebiasaan dari para pencari kerja Misalnya, karena ini bingung Oke, misalnya salah satu contohnya Misalnya kita lamar di bank Misalnya kita lamar di bank Kita harus pakai pakaian yang rapi Berpakai dasi Sesuai dengan yang diinginkan Ketika kita sudah dipanggil Berjabat tangan Itu nanti otomatis Akan ada pertanyaan-pertanyaan Yang sesuai dengan apa yang diinginkan Iya Biasanya pertanyaan apa saja Kamu harus memberikan jawaban dari pertanyaan sebut Dengan singkat dan jelas Jangan bertelit-lit Biasanya kan muter-muter Dari lombok utara ke lombok tengah Begitu ya Dan ngomong juga dalam percakapannya harus aktif ya Jangan hanya Gimana sih gak konsen Gak ngomongnya Itu Nah, begitu Jadinya kita harus konsen juga pemirsa Jangan sampai ada godaan-godaan di belakang Misalnya Kita lagi wawancara nih Oke, siap Kita duduk Nah, ada biasanya Orang-orang tertentu yang Berperan sebagai pemecah konsentrasi Misalnya dia makan di belakang bosnya Pura-pura memecahkan konsentrasi kita Jangan sampai kita Tergirau hal-hal seperti itu pemirsa Betul sekali Dan pastikan juga pemirsa ya Kamu memperlihatkan minat dan juga semangat kamu Menetapkan harapan kamu juga pemirsa ya Misalnya contoh ini ya pemirsa Contohnya Ya, misalnya Oke Apa Kita ditanya ini Oke Selamat datang Hamad Budiman Hartona di Kusumemi Harjo Di perusahaan kami Apa yang membuat Anda Ini Saya jadi bos Bos Aku bos Apa yang membuat Anda kemudian ingin melamar Di perusahaan kami Terus Jadi Jadi kita harus jawab dengan Santai, singkat, padat, dan jelas Misalnya Perusahaan Kita harus Lebih tahu perusahaan Bapak itu seperti apa Ya, jadinya Kita harus tahu misalnya Bank Kita harus selidiki dulu Cari materi Oke, perusahaan Bapak ini Kita tampilkan keunggulan dari perusahaan itu Betul sekali Dan yang terakhir Pemirsa ya Jangan lupa menceritakan kelemahan perusahaan sebelumnya Dan juga Jangan lupa untuk ucapkan terima kasih Dan follow up Pemirsa Jadi Intinya Kamu pada saat wawancara Pemirsa Memberikan yang terbaik gitu ya Dari Jangan grogi Karena misalnya Kalau kita grogi Itu juga Bisa membuat kita ngomongnya Ambaradul ngomongnya ke sana kemari Betul sekali karena Semoga sukses buat kamu Ya Buat kalian para pencari kerja Semoga apa yang diharapkan Cepat tercapai ya Semoga sesuai dengan Tupuksi pekerjaan yang diinginkan Semoga semuanya Sesuai Dan terakhir ya Ya Seperti biasa Buat Pemirsa yang ingin Beraktifitas pada hari ini Sebelum memulai aktivitas Biasanya mau Berangkat kerja Mau liburan Terlebih dahulu Untuk mempersiapkan dirinya Dengan Melihat keadaan Perkiraan Perkiraan cuaca Kita akan sampaikan informasi Perkiraan cuaca Untuk hari ini Pemirsa Langsung saja lah Untuk daerah Nusa Tenggera Barat Di bagian tidur Untuk hari ini Di daerah Dombu Kemudian daerah Sape Kemudian Daerah Sumbawa Kemudian Daerah Taliwang Nah kalau Daerah Sumbawa besar Dan juga Taliwang Hari ini diperkirakan Cuacanya Cerah berawan Sementara untuk Yang bagian lebih timur lagi nih Untuk daerah Bima Kemudian Dompu Dan Sape Itu diperkirakan Bakal terjadi hujan ringan Pemirsa Dengan suhu rata-rata 22 hingga 31 raja celsius Kemudian Untuk Pemirsa yang berulai Di Gerung Mataram Kemudian Peraya Lombok Utara juga Untuk hari ini Diperkirakan hujan lokal Dengan suhu rata-rata 21 hingga 31 raja celsius Jadi siap Cepain aja ya Buat yang mau pergian Jas hujan Jaket Dan lain sebagainya Dan untuk Peringatan dini Pemirsa Oh ternyata Tidak ada peringatan dini Untuk hari ini Oh ada ternyata ya Wasparei potensi Hujan sedang Hingga lebat Di wilayah Mataram Lombok-berat Lombok tengah Dan sekitarnya Petir juga Jadi seperti yang kita bilang tadi Harus Setiap siaga Mulai dari Jas hujan Kemudian jaket Nanti sepatu Dan lain sebagainya Oke Itu dia pemirsa Tadi kita sudah Beritaukan kepada pemirsa Informasi dari Perkiraan cuaca Buat kalian yang ingin Berpergian hari ini Tetap persiapkan Segala sesuatu Hanya dengan mata Dan waktunya kita pamit pemirsa Dari lawyer kaca kamu Karena kita sudah lama banget Cincong-cincong Ngasih informasi ke kamu Semoga tidak bosan Dan semoga Menginspirasi kalian semua Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini Bermanfaat buat seluruh pemirsa Yang ada di rumah Untuk melakukan segala aktivitasnya Aku Korean cantik dan Aku Ahmad Budiman yang lumayan ganteng Lalu aku bilang kalau aku ganteng Mengucapkan terima kasih Atas perhatian Kamu ya pemirsa Oke Dan seluruh crew yang bertubukas Juga mengucapkan pamit undur diri Sampai jumpa Di Get Morning episode berikutnya Tetap stay di Get Morning Kok di Get Morning? Jangan stay dulu Kamu harus pergi dulu Aku gagal fokus ini Kita ketawa dulu baru salam ya Oke kita mau di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Bye Sub indo by broth3rmax